Yo yo yo, what's up guys, kembali lagi di channel kemana aja, hari ini kita mau sedikit mereview gadget yang wajib ada di mobil kesayangan kita, yaitu, Deskamp Ada banyak merek Deskamp yang beredar di pasaran, dari yang paling mahal seharga Rp 5 jutaan, sampai yang paling murah seharga Rp 500 ribuan, salah satu yang terhalus adalah 70mai, hari ini sangat populer di Indonesia, karena harganya murah dengan kualitas yang cukup bisa diandalkan Belum lama ini, 70mai mengeluarkan lagi seri termurahnya, yaitu M300, bentuk dan ukurannya sangat mirip dengan 70mai 1s, mengusung kamera 3MP dengan resolusi 2304x1296px M300 sendiri didukung fitur emergency recording dengan teknologi, di sensor yang akan mendeteksi gerakan tidak biasa, dan secara otomatis langsung mulai merekam Ini adalah menu utama aplikasi 70mai Deskamp, pastikan Deskamp kita sudah terkoneksi ke ponsel melalui Wifi Nah, ini adalah gambar real-time yang ditangkap oleh Deskamp, dan kita bisa lihat secara fullscreen Kita masuk ke menu setting Dari sini kita bisa mengatur Deskamp sesuai dengan kebutuhan, dan ini adalah contoh settingan yang akan kita gunakan dalam video ini Terima kasih telah menonton! Oke, langsung saja kita lihat hasil rekaman M300 ini Nanti kita juga akan membandingkan Image Quality M300 dengan Action Cam, dan juga Deskamp seharga Rp 5 jutaan Mari gas, mari kita gas! Mari kita gas! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah melihat hasil perekaman M300 bisa ditimbulkan bahwa test cam ini bisa sangat diandalkan sebagai perangkat keamanan mobil kita kualitas gambar memang tidak sebagus action cam terutama jika dilihat secara detail image quality dan dynamic range tidak sebagus gopro gambar M300 terlalu kontras dan kurang bisa menjaga detail di area highlight dan juga shadow namun untuk sekelas test cam pemula ini sudah lebih dari cukup mengingat harganya yang relatif murah detail dan image quality M300 juga belum bisa menyawai test cam dengan harga 5 jutaan merek sebelah sampai disini dulu videonya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe bye-bye